Oke selamat siang ya sore ya udah jam 3 jadi ini orderan yang masuk untuk Pak Dagus ya ini udah langganan kelihatannya ya setiap kali beli terus ini di order untuk CRV Gen 3 mungkin Pak Agus punya klub atau punya temen atau punya ini merekomendasikan LED ini ya jadi LED ini sudah versi terbaru ya versi terbaru kenapa sih selalu saya ngomong terbaru 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 sudah di update karena kan teknologi berkembang terus ya seperti handphone kamera handphone dulu cuma berapa megapiksel 5 megapiksel 10 megapiksel sekarang mungkin udah 50 megapiksel pun ada ya jadi udah bisa di zoom jauh nah handphonenya kan keluar baru terus bener gak vivo 23 vivo 25 iphone 13 iphone 17 iphone 19 samsung s7 s9 s20 steller ya nah sama LED ini juga sama kita upgrade 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 terus apa yang di upgrade itu adalah supaya lebih terang ya ya kipasnya lebih baik ya drivernya menggunakan komponen yang lebih baik jadi efisiennya lebih tinggi ya seperti itu ya jadi ini sudah versi terbaru ini versi 40 watt ya versi 40 watt oke deh kita akan demokan aja nih yang versi 40 watt menggunakan alat ini ya jadi supaya Anda paham bahwa ini adalah versi terbaru ya jadi Anda bisa membandingkan dengan versi yang lama ya kita menggunakan alat ukur ini supaya Anda bisa tahu berapa nilai watt dan nilai luxnya jadi kita tidak mau menipu Anda membohongi Anda ya banyak tipu-tipu di luar sana ya saya sebagai pedagang yang jujur saja karena kita saya juga selain berdagang saya juga hobi gitu ya saya sebagai hobi saya juga tidak mau ditipu dan saya juga tidak mau menipu Anda ya walaupun saya belum amanah tetapi saya berusaha menyajikan data menyajikan apa adanya ya sejujur-jujurnya sebaik-baiknya selengkap-lengkapnya ya jadi supaya Anda bisa paham oke ini nol ini nol nah kita akan nyalakan ya Anda bisa lihat luxnya berapa 45 watt ya nih versi terbaru 45 watt dan Anda bisa lihat luxnya 3800 sekian dikali 100 ya 45 watt ya jadi yang versi baru ini 45 watt bro ya tipenya adalah H1 nah ini di order untuk CRV Gen 3 ya jadi punyaan kalau Anda punya CRV Gen 3 nah inilah led yang the best yang terbaik ya teknologinya double cooper dan dia adjustable maju mundur ya maju mundur dan ini merupakan replika 1 banding 1 dari anatominya sama seperti halogen H1 kenapa saya bilang sama seperti halogen H1 karena ini led ada knocknya ada pentilnya 2 kuncinya led H1 harus ada knock banyak led H1 tidak pakai knock nah itu bukan led H1 namanya karena nanti Anda pemasangan akan tidak sesuai fokusnya kacau ya fokusnya lari nah led ini benar-benar adalah tipe H1 karena dia mempunyai 2 buah titik ini titik ini adalah kunci di led H1 ya tanpa titik ini Anda tidak akan masang dengan baik dengan benar karena kenapa led ini anatominya 1 banding 1 dengan halogen H1 ya pemasangan juga tinggal PNP tinggal colok soket ya tidak pakai driver ya jadi sangat-sangat ringkas kipasnya juga sudah versi yang kencang ya teknologi double cooper pemasangan tinggal PNP ya seperti itu tipenya H1 ya 5500 Kelvin artinya apa warnanya masih ada kekuning-kuningannya jadi Anda bertanya tembus hujan atau tidak led ini tembus warnanya putih seperti ini ya nah ini adalah untuk bagian low beam lampu dekat lampu dekat ya karena Honda CRV itu ada lampu dekat ada lampu jauh terpisah dan ini mereknya adalah juragan lampu ya Anda akan mendapatkan led ada emboss juragan lampu itu artinya original produk dari juragan lampu dan ada stiker logo JL Anda akan mendapatkan kardus seperti ini ya hati-hati di online banyak sekali yang menatasnamakan juragan lampu bolam-bolam JL padahal itu bukan produk dari saya nah itu Anda harus hati-hati karena itu kemungkinan ya banyak pedagang yang numpang tenar Anda kalau mau asli original ya Anda pastikan ada logo emboss juragan lampu kardus JL dan Anda bisa beli di whatsapp saya 0898 269 3838 Anda mau beli di marketplace silahkan nanti kita kasih linknya ya Anda bisa beli di Bukalapak Tokopedia Shopee Lazada ya syarat bolam bagus satu adalah watt dan luxnya harus besar sesuai dengan fakta faktanya adalah ini 45 watt dan tadi 3800 x 100 lux bolam ini tidak ngedrop saya jamin ketiga adalah adjustable maju mundur keempat tidak storing ya Anda tahu sendiri mobil Honda itu sensitif terhadap namanya kelistrikan bolam ini tidak storing jadi aman tinggal PNP syarat selanjutnya bolam bagus adalah soal pendinginan pendinginan teknologi pendinginan ini dari double cooper kipasnya sudah versi high speed ya sudah terbaru ya sudah versi upgrade sudah terbaru kipasnya juga sudah lebih kencang kita ukur menggunakan alat yang namanya tachometer ya sekitar 10.000 rpm ya kipasnya untuk mendinginkan dia led ini tidak bakal merusak bol proyektor Anda mika lampu Anda menjadi buram tidak bakal saya jamin jadi kalau ditanya pemilik si RV Gen3 sama HID bagus mana terangnya kalau terangnya bagus ini lebih terang ini saya jamin HID diukur dengan menggunakan alat ini cuma 1800 sampai 2000 ini 3800 jadi ini bolam lebih terang hampir dua kali dari HID Anda tidak percaya Anda tinggal bawa HID Anda ke sini kita buktikan dan itu HIDnya 55 watt loh bukan 35 itu sangat merusak bol sangat merusak mangkok proyektor krom-kromannya menjadi botak mika lampu mobil Anda menjadi botak dalam jangka waktu panjang dan led ini aman led ini tidak merusak bol tidak merusak mika lampu led ini panas betul tetapi panasnya di dalam diri dia sendiri makanya ada pendinginan di kipasnya yang kita upgrade tetapi tidak bakal merusak mika lampu atau bol proyektor Anda saya jamin ya terima kasih buat Anda yang sudah order terutama pada Agus ya sudah order repeat repeat order terus-terusan produk dari Junki Wenas Juragan Lampu ya sekali lagi saya harus mengimbau untuk Anda yang original hanya ada emboss Juragan Lampu Anda akan mendapatkan kardus seperti ini tertulis Junki Wenas Juragan Lampu dan Anda bisa order WhatsApp 0898 269 3838 yang pasti ada segel logo Juragan Lampu barang ini bergaransi bro kalau ada rusak Anda bisa tukar ke saya saya tukarkan baru bro jadi Anda tidak perlu khawatir ya nah saya tidak menerima penukaran bukan produk dari Juragan Lampu karena ada yang mengeluh katanya beli di Juragan Lampu tetapi kita tanya bukti transaksinya tidak ada tetapi dia mau mengklaim ke kita ternyata produknya bukan di kita nah makanya kenapa saya menghimbau terus hati-hati barang palsu ya di online itu banyak banget pedagang-pedagang nakal pedagang-pedagang yang bener juga ada ya numpang tenar pun ada mereknya bukan Juragan Lampu dibilang Juragan Lampu ya sama seperti saya mau membeli botol merek Tupperware kita cari di Shopee Tupperware yang nongol banyak banget bro dari atas sampai bawah produknya bukan merek Tupperware tapi judulnya dikasih Tupperware itu kan penipuan namanya menyesatkan nah saya tidak mau menyesatkan Anda makanya saya himbau ya karena kalau kita mensomasi pedagang tersebut kita capek sendiri tetapi kita mengedukasi customer calon pembeli ya seperti itu ini sudah versi terbaru 45 Watt ya mereknya Juragan Lampu tanpa driver tidak storing tinggal colok soket ya oke untuk Honda CR-V Gen 3 2008-2010 kalau tidak salah ya oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati